Intro Ya dan kembali di Indonesia Morning Show kita akan memulai segmen ekonomi dan bisnis dengan nilai tukar rupiah Kita akan lihat bersama-sama dimana nilai tukar rupiah berangsur stabil Jadi berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau GISDOR Bank Indonesia Pada Senin 25 Januari 2016 rupiah mencatat menguat di level 13.844 per dolar Amerika Serikat dari perdagangan sebelumnya Yang ada di level 13.874 per dolar Amerika Serikat Jadi pergerakan kurs rupiah akan tetap stabil Meski para pelaku pasar valuta asing ini cenderung wait and see terhadap kebijakan suku bunga The Fed Yang akan membuat fluktuasi sejumlah mata uang asing Jadi dari dalam negeri juga menguatnya rupiah juga karena pengumuman dari BKPM Tentang hasil realisasi investasi 2015 yang naik 17,8% dibandingkan 2014 Jadi hal ini membuat sejumlah pelaku pasar dan investor optimistis Jadi jika kondisi seperti ini berlangsung cukup lama Lalu diimbangi juga dengan perbaikan ekonomi domestik yang tepat Bukan hal musahil kurs rupiah cenderung menguat pada semester pertama tahun ini Terima kasih telah menonton